Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Juli berjudul Bersahabat Dengan Dunia. Suatu hari nanti setiap orang pasti menghadap Tuhan. Tuhan yang memberi hidup. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Ini adalah fakta, realita yang tidak bisa dihindari. Dalam waktu membawa manusia kepada realitas ini. Setiap detik-detik arlogi mengisyaratkan bahwa saat itu semakin dekat. bagai arus air yang sangat kuat, yang tidak bisa dibendung. Harus diingat bahwa panggilan menghadap Tuhan bisa terjadi setiap saat. Hampir tidak pernah Tuhan memberitahu terlebih dahulu saat dimana seseorang mengakhiri hidupnya. Juga kita tidak pernah tahu kapan dunia ini berakhir. Sehingga kita masing-masing tidak tahu giliran kita. Kapan. Hal ini sudah pasti diketahui oleh setiap orang. Sudara pasti tahu bahwa kita pasti mati dan kita tidak tahu kapan giliran kita. Tetapi ironinya masih saja ya banyak orang tidak bersikap berjaga-jaga. Hal ini menunjukkan bahwa memang mereka tidak berhasrat berdamai dengan Allah. Memang mereka tidak berhasrat dengan sungguh-sungguh mau berlindung kepada Tuhan dari kedasyatan kekekalan. Biasanya kalau berlindung kepada Tuhan atau orang mau berlindung kepada Tuhan hanya karena masalah duniawi atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Oleh karena saat kematian belum tiba maka banyak orang menganggap remeh realitas kematian ini sampai tidak memiliki kesadaran atau penghayatan bahwa waktu itu pasti akan tiba. Bahkan ketika sudah berumur suntuk pun masih berpikir ia bisa memperpanjangnya. Memang kadang-kadang tindakan medis dan peralatannya bisa memperpanjang usia. Tetapi tidak bisa membatalkan kematian. Usaha memperpanjang usia kadang juga malah menyiksa. Ya kan saudaraku sekalian? Usaha memperpanjang usia kadang juga malah menyiksa kalau memang sudah waktunya orang harus meninggal karena usia atau karena sakit parah dan lain-lain. Hidup tidak terasa hidup ketika orang ada dalam satu keadaan sakit parah atau karena usia yang sangat suntuk. Jadi karena penyakit atau penuaan itu orang bisa hidup tapi tidak terasa hidup. Penyakit dan penuaan ini tidak bisa diajak bersahabat saudaraku. Tuhan sendiri yang telah mengatakan bahwa masa hidup manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan manusia melayang lenyap. Kata kebanggaan di dalam Masmur 90 10 terkesan aneh ya kebanggaan. Mengapa dikatakan kebanggaan dalam teks aslinya dari kata Rohab yang bisa diterjemahkan kekuatan strength keangkuhan dan kesombongan arrogant and pride object of pride ternyata kata Rohab bisa mengandung semacam kata sindiran seperti satire satir seakan-akan Pemasmur mau mengatakan setelah melewati perjalanan panjang apa yang dibanggakan? Apa? Tidak ada. Beberapa konglomerat tinggal di rumah mewah hari tuanya hanya terlek geletak antara hidup dan mati ditemani oleh suster dan alat medis. Itu fakta. dalam kemiskinan dihadapan Tuhan seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 19 sampai 20 orang-orang seperti ini sebenarnya telah ditangisi oleh Tuhan sebelumnya artinya ketika masih hidup seperti yang dikatakan Tuhan Yesus wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Suatu keadaan yang sangat tragis betapa malangnya orang-orang seperti ini saudaraku orang-orang seperti ini pasti gentar terhadap kematian tetapi karena mereka tenggelam dengan kekayaan dunia sehingga mereka terkondisi seakan-akan tidak gentar terhadap kematian tetapi suatu saat ketika menghadap realitas kematian ini mereka akan gemetar dan sangat menyesal karena tidak belajar takut akan Allah seharusnya realitas kematian yang bisa menjemput orang setiap saat menjadi sesuatu yang menggetarkan jiwa kalau seseorang sudah tidak tergetarkan oleh realitas ini maka ia tidak pernah takut akan Allah manusia lebih digentarkan dan digetarkan oleh banyak hal yaitu masalah fana dunia tapi tidak takut akan Allah seharusnya seseorang tergetarkan oleh realitas kematian ini sehingga sungguh-sungguh menjadi takut akan Allah dan berdamai dengan Allah secara benar pula harus diperhatikan bahwa seorang yang datang ke gereja belum berarti berdamai dengan Allah perdamaian dengan Allah ditandai dengan kesedihan hidup menurut segala keinginan Tuhan kesedihan hidup menurut apapun yang Tuhan ingini oleh sebab itu kita harus berpikir seakan-akan kematian sudah di depan mata atau hari ini kita harus berpikir bisa jadi hari terakhir kita dengan demikian kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan benar kalau kematian benar-benar menjemput dan kita diperadabkan kepada penghakiman Tuhan kita sudah siap bahkan bersuka cita penyesatan dewasa ini kepada jemaat saudaraku yaitu dikesankannya kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus secara akal pikiran dan pergi ke gereja berarti sudah berdamai dengan Allah padahal mereka tidak tahu bagaimana percaya itu dan bagaimana seharusnya berdamai mereka telah tertipu oleh gereja tertentu dan rezimnya yang men-evaluasi kebenaran mereka merasa sudah nyaman dan merasa telah memiliki jaminan keselamatan merasa sudah nyaman dan merasa telah memiliki jaminan keselamatan padahal keselamatan harus dikerjakan sejak masih hidup di dunia perpindahan ke surga bukan nanti setelah mati sejak hidup di dunia ini harus melakukan perpindahan Tuhan Yesus berkata karena dimana ada hartamu disitu juga hatimu berada orang yang masih mencintai dunia artinya bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah bersahabat dengan dunia artinya memiliki pengertian bahwa dunia dan segala hiburannya dapat membahagiakan hidup ini nah kalau masih berpikir begitu berarti orang tersebut masih bersahabat dengan dunia kiranya kebenaran ini saudaraku memberkati kita sekalian solak krasia